Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Sang Tua Surabaya. Terima kasih telah menonton! Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Sang Tua Surabaya. Fakultas Hukum Universitas Sang Tua Surabaya dilengkapi dengan beberapa fasilitas, diantaranya ada lobby yang dilengkapi dengan hotspot area, dan 6 ruang kelas ber-AC yang telah tersedia LCD, laptop, dan sound system. Lalu, perpustakaan hukum. Ruang pengadilan semu. Dan ruang unit kegiatan bantuan hukum. Selamat datang di Universitas Sang Tua Surabaya. Perkenalkan nama saya Ram dan Risa Buter SHMH. Saya selaku dosen hukum pidana di Universitas Sang Tua ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan berkaitan dengan unit konsultasi dan bantuan hukum yang dimiliki FHUHT ini, yang merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa untuk pengembangan keilmuannya. Sejarah dari UKBH ini, atau unit konsultasi dan bantuan hukum di FHUHT ini adalah didirikan pada tahun 2008, yang pada waktu itu ketuanya adalah Bapak Nurul Hudi SHMH, yang merupakan dosen di FHUHT ini. Latar belakang mengapa UKBH ini perlu untuk dibentuk, kita mengacu pada pernyataan Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa homo homini lupus, velum omnium contra omnis, bahwa manusia tanpa hukum, dia akan seperti serigala, yang akan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah, untuk meredahkan atau menghindari hal-hal seperti itu, kita perlu untuk belajar hukum. Yang pertama, kita belajar hukumkan salah satunya di dalam kelas dengan membaca. Karena membaca itu adalah sesuatu yang penting, sebagaimana Oliver Ronald Holmes, seorang hakim agung Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa peradaban ini akan berakhir ketika pembaca terakhir berhenti dari membacanya. Oleh karena itu, membaca tidak hanya penting untuk diri kita, tetapi juga penting dalam membangun peradaban. Tapi ingat, membaca itu tidak akan memiliki hasil apapun ketika tidak kita implementasikan keilmuannya. Oleh karena itulah, salah satu wadah untuk mengimplementasikan keilmuannya kita adalah melalui UKBH inilah. Karena di UKBH kita akan diajarkan keilmuan secara praktis. Praktiknya, yaitu yang pertama, disini diajarkan tentang legal drafting, bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan yang benar. Yang kedua, tentang kontrak drafting, atau membuat kontrak perjanjian. Yang ketiga, kita akan diajarkan tentang mekanisme prosedur beracara, baik bidana, perdata, tata usaha negara, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, dengan belajar hukum, baik secara hard skill maupun soft skill, diharapkan kita mampu menjadi yuris-yuris atau ahli hukum yang berkualitas. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Sebagai penutup, saya kutip ada Bihim Hukum yang mengatakan bahwa, ekum et bonum et selek selegu, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sekian informasi dari saya, semoga kawan-kawan semua dapat bergabung dengan kami disini. Sekian, terima kasih. Di Universitas Sangatwa Surabaya juga mengembangkan minat dan bakat mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa yang dikenal dengan UKM, yaitu diantaranya ada UKM Kerohanian Islam, K3, Basket, Voli, Gulu Tangkis, Futsal, Tekundu, Silat, Mahasiswa Pecinta Alam, Penalaran, Samanza, Tari, Musik, Teater, dan Resimen Mahasiswa. Selamat pagi, saya Dr. Komaria Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sangatwa Surabaya. Bidang keilmuan saya adalah hukum laut internasional. Perlu diketahui bahwa di Fakultas Hukum Universitas Sangatwa Surabaya ini memiliki sisi-misi tentang hukum kelautan. Kami ingin berperan serta di dalam membangun visi kelautan bagi Indonesia. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun Akademik 2018-2019. Selamat datang, selamat bergabung dengan kakak-kakak kalian di sini. Selamat mengukir prestasi. Semoga cepat beradaptasi, ikut bergiat di dalam BEM ataupun DBM dengan kakak-kakak kalian. Selamat datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Snugraheni, Wakil Dekan Satu Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sangatwa Surabaya. Saya pengajar di konsentrasi hukum perdata. Selamat datang, selamat bergabung adik-adik mahasiswa baru Angkatan 2018. Selamat berkarya dan berprestasi dengan tetap menjunjung tinggi etika dan moralitas. Bangga menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Sangatwa Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nuruludi Sarjana Hukum Magister Hukum, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sangatwa. Di Fakultas Hukum Universitas Sangatwa, untuk bidang keilmuan yang saya ampuh adalah bidang keilmuan hukum pidana. Kami sampaikan selamat datang dan selamat bergabung bagi mahasiswa Fakultas Hukum Tahun Akademik 2018-2019. Semoga pilihan Anda tidak keliru untuk masuk di Fakultas Hukum Universitas Sangatwa. Saya berpesan agar selalu belajar dengan giat ya, untuk menggapai cita-cita saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dita Birahayu SHMH. Saya di sini menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi adik-adik mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Sangatwa Surabaya Tahun Akademik 2018-2019. Pesan saya untuk adik-adik mahasiswa baru, kembangkanlah diri kalian selama 4 tahun ke depan, tidak hanya di dalam kelas, tapi juga bisa di luar kelas, sehingga potensi diri yang Anda punya bisa tergali dengan maksimal. Jadilah mahasiswa yang bermanfaat, berkarya, berguna bagi negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!